Pemirsa Bupati Tabalong Anang Saviani mengajak masyarakat untuk menghadapi pemilihan umum dengan riang gembira tanpa ada perpecahan karena beda pilihan. Pasalnya perbedaan pilihan merupakan hal biasa dalam demokrasi. Hal tersebut diungkapkan Bupati Tabalong Anang Saviani dalam sambutannya saat menghadiri syukuran peresmian Jalan Penghubung Desa Seradang dengan Desa Nawin Kejamatan Haruai pada Kamis 23 November 2023. Bupati Anang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan agenda politik nasional pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang yang mana dalam pemilu tersebut masyarakat akan memilih calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden. Untuk itu Anang berharap meski berbeda pilihan namun masyarakat diminta untuk tidak terkotak-kotak dan menghadapi pemilu dengan gembira. Jangan berharap kita menghadapi ini ya biasa-biasa aja, gembira-gembira aja. Atau usah melewahi ini bangkan jangan urat bulu. Ya enak ya karena perbedaan pilihan lawan orang yang berharap rumah ada bertaburan. Bahkan antara lelaki lawan bini ketebel bertaburan. Jangan sampai terjadi itu. Jadi pemilu ini gembira aja, gembira aja. Apapun pilihan kita, meski berbeda. Jangan menyebabkan kita terkotak-kotak. Bupati Anang juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Pasalnya hak suara tersebut akan menentukan arah kebijakan negara di masa yang akan datang. Bupati Anang juga mengapresiasi jajaran TNI Polri yang telah berupaya menciptakan kamtip mas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Tabalong menjelang pemilu 2024 mendatang. Diketahui pemilu tahun 2024 akan memasuki masa kampanye yang dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian dilanjutkan dengan masa tenang 11 sampai 13 Februari 2024 dan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.